Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terjadi dalam minggu ini dimana momen itu membuat pergerakan pasar sangat luar biasa momen pertama adalah pemulihan presiden di Amerika yang telah dimenangkan oleh Donald Trump dan momen berikutnya adalah bagaimana rapat FOMC yang telah diadakan tadi malam dini hari tadi malam pukul 2 waktu di sebagian barat yang telah memutuhkan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basic point dan berada di sekitaran 4,50 sampai 4,75% ini adalah hal yang sangat-sangat dinantikan oleh para trader semuanya dan masih ada satu kali lagi pertemuan FOMC pada tanggal 18 Desember nanti jangan lihat seberapa besar pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan karena masih sebesar 191 lagi pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh karena itu bukan 191 tapi 91 pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya dan ini akan berhubungan sangat luar biasa terhadap apa yang akan terjadi pada perekonomian Amerika ke depan oleh karena itu kita akan nanti bahas di tema harian kita tapi seperti biasa mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar hari ini ya hari kemarin untuk hari kemarin rekan trader kita bisa lihat bagaimana pergerakan pasar sangat luar biasa indeks dolar Amerika kembali jatuh lagi jatuh setelah dua hari yang lalu disaat Donald Trump menjadi presiden naik sangat signifikan kemarin dia jatuh sampai menembus level 104.082 walaupun sekarang kita lihat ada tendensi-tendensi yang kuat untuk mengalami penguatan untuk euro angker sama dolar dengan kejatuhan yang terjadi pada indeks dolar Amerika membuat euro angker sama dolar naik ke posisi 1.08238 penguatan yang sangat luar biasa sedangkan untuk ponsterling sama juga ponsterling mengalami penguatan rekan trader dari kemarin sampai di posisi 1.30067 sedangkan gold gold mencoba untuk kembali lagi naik ke posisi yang sangat luar biasa kita lihat gold kemarin dia naik sampai ke 2.710 dan ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa dan kita akan lihat seberapa besar hal ini terjadi setelah pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan dan untuk USDN Jepang rekan trader USDN Jepang di hari kemarin mengalami pelemahan ya kita bisa lihat pelemahan ini terjadi juga karena dolar melemah makanya dia melemah juga dan dia telah melemah sampai di posisi 152.771 ini pelemahan yang sangat luar biasa dan harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya rekan trader ini adalah apa yang telah terjadi pada pasar di hari kemarin ya dan untuk tema harian kita hari ini saya mengangkat tema yang sangat luar biasa dan tema ini akan saya lanjutkan pada webinar nanti tema yang saya angkat pada kesempatan kali ini ini adalah emas terjebak diantara Trump dan The Fed ini tema yang sangat luar biasa dan saya bilang sekali lagi bahwa tema ini nanti kita bahas lagi di webinar pada malam nanti pukul 20.00 waktu ini sebagian barat pada tema kali ini saya mengangkat bahwa bagaimana emas terjebak diantara Trump dan The Fed kenapa saya mengangkat tema tersebut karena kita bisa lihat bagaimana emas bergerak sangat luar biasa efek dari Donald Trump menjadi presiden kita bisa lihat emas jatuh sampai menyentuh level terendah rekan trader di posisi 2.652 malahan kemarin dia sempat jatuh di 2.645 ini adalah kejatuhan yang sangat luar biasa dan ini adalah efek setelah pemilihan presiden Amerika dan menyatakan bahwa Donald Trump menjadi presiden dan memang kealau apabila Donald Trump menjadi presiden dan perekonomiannya Trump trade diterapkan ini merupakan bencana yang besar buat emas karena Donald Trump kita sangat tahu bahwa Donald Trump benar-benar lebih memperhatikan dolar Amerika dan dolar Amerika akan diperkirakan akan naik sangat luar biasa akan tetapi apa yang terjadi kemarin tidak bisa kita melihat sebegitu juga rekan trader karena setelah itu The Fed mengeluarkan rilis berita di pertemuan FOMC dan apa yang dilakukan oleh The Fed benar-benar lebih jauh dari apa yang diperkirakan karena The Fed lebih memilih kecenderungan untuk Dovis ini yang membuat bagaimana dolar Amerika mengalami penekanan yang sangat luar biasa dan membuat emas bisa kembali lagi masuk lagi di posisi 2700-an kemarin emas bisa sampai ke 2710 walaupun hari ini agak sedikit mengalami pelemahan dan ini adalah wajar rekan trader dan kenapa saya bilang kayak gitu? karena dalam situasi ini emas benar-benar terjebak diantara bagaimana Trump memenangkan pertandingan dan bagaimana keputusan yang diambil oleh The Fed kita tahu bahwa Pak Lobang Sentral Amerika Jeremy Powell itu memang dipilih oleh Senat diusulkan oleh Presiden tapi dalam hal ini The Fed adalah lembaga yang sangat independen dan tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatan politik atau kekuatan dari seorang Presiden oleh karena itu The Fed Gubernur Sentral Amerika mempunyai kekuatan sendiri dalam hal ini kita tahu bahwa kedua orang ini seperti ya kucing dan tikus dari zaman dulu sampai sekarang ini pun juga mereka akan selalu bertenggar dengan kebijakan yang diambil masing-masing ini yang menjadi alasan bagaimana emas dia masih tetap tertekan dan masih tetap berada diantara dua kepentingan yang besar dan kalau kita berbicara tentang hal ini menurut analisa saya emas masih bisa punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi karena kita tahu betul Donald Trump memenangkan pertandingan tapi ekonomi sekarang ini masih melanjutkan apa yang terjadi dari ekonomi yang dikeluarkan oleh Joe Biden sehingga pada saat ini kita bisa kita belum bisa menyatakan bahwa pergerakan ke depan akan turun atau akan naik karena hal ini akan mulai terbentuk setelah tahun 2025 setelah Donald Trump tetapkan menjadi Presiden dan hal ini pun juga akan semakin kita bisa lihat karena masa kepemimpinan si Jeremy Paul itu sampai tahun 2026 artinya Donald Trump punya kepentingan dan bisa mengusulkan seorang gubernur sentral bank yang menurut dia sesuai dengan apa yang ingin dia lakukan oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kita bisa lihat bahwa perekonomian Amerika terjebak dalam dua sisi sisi Donald Trump dan sisi The Fed tapi The Fed pada intinya akan melihat dari data-data yang terjadi sehingga setiap keputusan yang dilakukan oleh The Fed pada saat ini lebih melihat dari data-data yang ada dari sini kita bisa lihat bahwa sentimen pasar wajar data-data pun juga sudah ada tapi akhirnya kembali lagi saya bilang bahwa masa saat ini benar-benar terjepit diantara dua kepentingan satu kepentingan dia akan naik sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh The Fed kepentingan lainnya Donald Trump punya kepentingan bisa membuat pemaster oleh karena itu kita akan lihat sampai akhir tahun ini masih tetap perebutan tangga 2800 masih akan dilakukan mas walaupun sekarang sudah keluar dari zona 2700 turun ke 2600-an tapi pergerakan itu masih tetap ada dan kemungkinan besar dia bisa kembali lagi ke 2700 dan kita akan lihat apakah dia bisa sampai ke 2800 kita lihat sama-sama sampai akhir tahun ini okrakan trader demikianlah tema harian kita untuk saat ini sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini untuk indeks dolar Amerika hari ini rekan trader kita bisa lihat dengan jelas bagaimana indeks dolar Amerika dia stagnan pada hari ini ya stagnan pada hari ini tapi masih punya peluang besar ada sedikit peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi menurut analisa saya kenaikan dia sudah tidak terlalu tinggi-tinggi banget ya kalau mau bilang ya ketinggian paling maksimum pun juga menurut saya sampai di posisi seputaran 104.815 tapi itu jauh kali sebenarnya tapi di tengah itu tidak terlalu kemungkinan dia juga bisa turun sampai level terendah di posisi 104.204 intinya indeks dolar Amerika masih bergerak di seputaran 104 ya dari 104.202 sampai 104.815 bagaimana untuk euro angkel sam dolar kita lihat untuk euro angkel sam dolar kan trader kita bisa lihat bersama-sama bahwa euro angkel sam dolar hari ini agak sedikit memiliki tendensi yang kuat untuk beris kita bisa lihat bersama-sama kemungkinan beris masih tetap ada walaupun peluang bulis juga masih tetap analisa saya kalaupun beris ini terjadi di tengah tidak ada berita yang selalu signifikan hari ini ya beris bisa sampai di 1.0754 tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali naik lagi sampai level tertinggi di posisi 1.0809 ini rekan trader semuanya pola pergerakan yang terjadi pada nah sini ya sekitar sini lah pola pergerakan yang terjadi pada euro angkel sam dolar bagaimana untuk pound sterling kita lihat untuk pound sterling rekan trader kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa pound sterling punya peluang yang agak sedikit kuat mengalami pelemahan saya bisa bilang bahwa pelemahan dia ini bisa sampai level paling terendah ya taruh lah di seputaran 1.29401 tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali naik lagi di posisi tertinggi di seputaran 1.299.58 hari ini tidak ada news jadi ya dia bergerak sangat sangat datar tangga untuk gold rekan trader gold kemungkinan besar dia akan mencoba turun ke posisi yang paling terendah saya bisa sedikit mengambil prediksi peluang dia turun bisa sampai ke 2.676 atau apabila dia turun lebih rendah lagi dia akan sampai di posisi 2.666 tapi peluang naik masih tetap ada setinggi-tingginya dia naik dia akan mencoba sampai di 2.707 kembali lagi ke Sona 2.700 jadi saya berpikir 2.666 sampai 2.707 adalah nilai yang bisa dicapai oleh gold hari ini sedangkan untuk USDN Jepang kita lihat bersama-sama rekan trader pola pergerakan yang terjadi pada USDN Jepang hari ini untuk USDN Jepang rekan trader peluang dari USDN Jepang wait and see tapi menurut saya saat ini dia akan melihat apa yang terjadi saya masih bisa bilang bahwa tidak terlalu kemungkinan dia akan mencoba naik rekan trader dan saya bisa memprediksikan peluang dia naik paling tertinggi menurut saya dia ini bisa jatuh sampai level paling terendah di posisi 152.455 tapi peluang dia naik juga masih besar saya bisa bilang tidak terlalu kemungkinan dia akan mencoba sampai level tertinggi di posisi 153.517 ini ini adalah pola pergerakannya rekan trader oke rekan trader demikianlah analisa harian kita pada hari ini dan seperti biasa sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader hari ini akan ada webinar dengan judul Trump, FOMC dan peluang pasar ke depan kita akan membahasnya setelah kemenangan Trump setelah FOMC mengeluarkan statementnya kita akan membahas bagaimana pergerakan pasar ke depan oke rekan trader khusus untuk hari ini kalau saya lihat tidak terlalu ada kalender ekonomi yang sangat luar biasa jadi harap diperhatikan cuma statement-statement yang dikeluarkan oleh para pejabat dan rekan trader sekali lagi kalau rekan trader punya waktu dan kesempatan silakan mendaftar silakan bergabung bersama kami website resmi dari Amarket ada di deskripsi silakan mendaftar kami memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya oke rekan trader demikianlah analis seharian kita pada hari ini saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya salam profit Indonesia Indonesia